Eh, tunggu deh. Sebelum Taiwan, kayaknya ada fenomena sebelum negara Taiwan. Buktinya, Luis. Tersanjungin sampai 6 tahun. Sinetron Indonesia itu yang bikin sekarang orang-orang udah meninggalkan. Ya, agak dihilangkan. Bener. Itu yang aku jujur aja ya. Udah nggak logis gitu loh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's time for speak up. Oke, sebelum kalian tonton video aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng, supaya kalian bisa selalu dapat update-an terbaru dari channel YouTube aku, speak up. Oke, di channel YouTube aku kali ini, aku mau ngebahas soal dunia K-pop lagi. Dan kemarin kan aku sempet bahas soal script, script apa namanya, script number yang booming di tang viral. Dan sempet ada pro kontra juga di sana. Ada yang bilang aku itu jealous lah sama di task script number. Ada yang bilang aku banyak bacot lah. Ada yang bilang, ya whatever, maybe kalian bisa check postingan aku. Ada banyak, ada begitu. Ada beberapa lah ya. Ada beberapa yang komen positif dan negatif. But then it's okay. Dan kali ini aku juga akan tetep ngebahas soal gelombang Korea atau Korean Wave. Yang ya seperti kalian tahu ya kalau Indonesia saat ini tuh bener-bener lagi gila-gilanya sama yang namanya Korea. Termasuk aku. Dan aku tuh sudah mencintai apapun tentang Korea tuh sudah ada sebelum booming seperti ini. Sebelum ada Boys Before Flower film itu booming aku tuh udah nontonin film-film Korea. Dan di sini di episode kali ini aku bakalan ngebahas soal rule apa ya. Sebelum Korea ini menyerang, menyerang industri perfilman tanah air. Itu habit orang Indonesia itu apa dulu nih. Kalian pasti inget dong. Sebelumnya itu ada yang namanya telanovela. Ada yang namanya Bollywood. Terus ada lagi film-film Taiwan, film-film Cina. Film-film Samohung, film-film Saolin. Sampai ada banyak banget film-film dari negara lain yang memang disukai oleh orang-orang Indonesia. Bahkan di tahun 2000-an sebelum film-film Korea memasuki industri perfilman tanah air. Kita sinetron Indonesia itu paling digandrungi. Katakanlah sinetron tersanjung. Sinetron apalagi ya. Tersayang. Ya ampun ya kan banget ya gue udah tua banget. Dan beberapa sinetron yang sampai episodenya itu bertahun-tahun baru kelar. Aku bahkan nggak tahu endingnya tersanjung itu kayak gimana. Lulu Tobing itu sampai jadi beberapa orang udah ganti, gonta-ganti. Itu aku sampai nggak tahu endingnya seperti apa. Saking terlalu panjangnya episodenya. Nah di sini, mungkin kalian ada yang setuju sama aku. Kalau ternyata gelombang Korea itu memasuki puncaknya di Indonesia itu di tahun sekitar 2012-2013 kayaknya. Ya tahun 2000-an itu diawali dengan film Boys Before Power. Itu aku suka banget. Padahal sebelumnya. Sebelum Korea ini menyerang. Itu film-film Taiwan juga nggak kalah ibunya. Film-film Taiwan kayak EFSA Meteor Garden. At the Dolphin Byte. Terus juga yang Twins. Oh ada banyak banget di aku tuh nonton banget. Nah kalian pengen tahu kan. Gimana ngobrolnya kayak gimana. Langsung aja nonton video YouTube aku. Barang salah satu pecinta Korea drama juga. Dan aku bahkan menghubungi dia melalui sambungan Zoom. Oh ya. By the way. Ini video adalah lanjutan dari video episode aku yang soal K-pop. Jadi mungkin kalau kalian pengen tahu video yang lainnya. Kalian bisa klik dulu nonton channel YouTube aku sebelumnya. Episode sebelumnya. Di sini. Jadi dulu-dulu itu ya. Mungkin beberapa tahun sebelum negara Korea menyerang. Sebelum daya hal itu menyerang. Aku tuh suka sama Taiwan. Drama-dramanya. Drama Taiwan kayak MVV local. Oh oke. Ya aku suka. Kayak jilis awal-awal kan Meteor Garden itu ya. Yes. Jadi sebelum negara Korea menyerang. Itu bagi belas kita untuk Korea itu eh. Untuk drama itu kan Taiwan ya. Ya. Benar-benar sih Taiwan. Itu Tomingse. Itu Tomingse. Sance. Oh aku sampai hafal banget itu. Terus MVV local. Terus Dolpin at the Dolpin Bay. Dolpin Bay. Ya. Ya. Itu Kak. Benar Kak. Aku juga suka lagunya. Ya. Kita merasa kayak reuni ya. Ya. Jadi. Ya. Jadi memang aku tuh lebih suka drama kayak Taiwan. Dulu kalau Taiwan tuh kan lebih masuk akal gitu loh Shay. Dramanya. Maksudnya ceritanya gitu ya. Lebih masuk akal dan juga mungkin karena perbedaan ras gitu ya. Jadi Kak terkesan lebih menarik kalau kita menonton dari negara lain gitu. Apalagi orangnya imut-imut. Cina, Taiwan gitu kan waktu imut-imut ya. 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 Ya udah pokoknya aku gila. Gila. Pokoknya senang. Eh. Tunggu deh. Sebelum Taiwan kayaknya ada fenomena sebelum negara Taiwan. Kamu masih. Kayaknya kita kan 11-12 nih umurnya ya. Kayaknya mungkin kita masih. Jangan sebut umur. Itu loh. Dulu emak-emak itu ibuku tuh suka banget nonton tela-novela. Oh iya. Sama temen itu Rosalinda gak sih? Rosalinda. Rosalinda. Maria Mercedes. Terus jaman aku tuh Amigos. Pedro. Ana. Bener-bener. Hahaha. Bener loh Pedro. Ana. Siapa lagi sih? Pokoknya aku tuh ngikutin banget serial-serial dari luar negeri gitu ya Tuhan. Jadi. Jadi. Bener-bener ada runtutan sebelum ke Korea ini ya. Sebelum. Korean. Itu kan. Ada rulenya ya. Dari tela-novela. Ya. Habis itu. Runtut nih tela-novela udah mulai tergeser nih. Karena. Siapa si. Maria Mercedes itu gak bikin. Kayaknya dia gak bikin film baru deh. Ya kan. Dia kan. Terakhir filmnya Rosalinda. Gak. Gak ada. 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 itu lebih konsen ke ke film dulu jadi enggak ada enggak kayak sekarang ya Oh ya benar film enggak drama ya drama serinya serialnya enggak ada jadi aku tuh ya saya jadi kalau ibu aku gara-gara ibuku sukanya itu jadi kalau di rumah ada TV itu buat nonton telenovela zaman dulu nah nonton Indianya itu di layar pancet jadi dulu seminggu sekarang kalau di layar pancet di kampung dulu di kampungku dikenalkan keren-keren bayang berapa sih 50 rupiah ya ampun aku kelihatan udah tua banget iya 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 keren loh Kak ternyata kalau di sana masih ada layar tancap ya iya dulu zaman-zaman aku masih kecil itu tahun 90-an itu masih ada layar tancap kan jadi kalau nggak nonton bioskop iya iya kita kelihatan chip untuk nonton India doang India doang gila enggak sih karena India enggak masuk tidur demi demi ya demi ada lagi dulu itu cuma cuma ada tiga channel deh TVRI Indonesia sama RCTI iya benar RCTI jadi RCTI itu masih tagline-nya itu masih RCTI oke sekarang kan udah nanti dulu tuh masih ini masih jempol sekarang ya nggak ngerti ya kayaknya masih tetep Raja Wali deh bawahnya bener banget ya bener banget ya kita merasa kayak nostalgia ini kids jaman apa nih kalau dibilang jaman milenial udah gak milenial jaman old jaman old banget ya jadi dulu ya guys ya buat kalian yang anak-anak milenial mungkin kalian nggak pernah ngerasain yang namanya layar tancap buat maka berjamaah di kampung di kayak di lapangan atau mungkin di depan gang gitu biasanya ya pakai layak pakai kain contohnya kita bawa kalau kita nggak bawa tiker kita pakai koran atau kardus buat iya iya Tuhan juga oke aku nggak jadi inget-inget jaman dulu ya ya lucu sih Kak kalau kita flashback kita emang sekarang serba modern serba instan jadi nggak bakalan ya belum tahu sih will be terjadi lagi atau nggak namanya layar tancap itu sih ya kayaknya tapi kayaknya nggak ada ya harus menghidupkan lagi budaya budaya jaman dulu karena berasa banget loh jaman dulu itu eh apa sih namanya jaman dulu itu kita ngerasain yang namanya usaha ya nggak sih ya kita kan udah semua banget ya kita untuk nonton bioskop sama sih kayak dunia per film kan jaman awan kayak gitu ya ya semakin tergeser semakin tergeser kecantikan kecantikannya itu tadi ya jadi kita akhirnya berkibat cocerin setelah novela kita sempat kita sempat berkibat di industri sinetron Indonesia buktinya tersanjungi sampai enam tahun ember berapa episode ribuan episode lebih dari enam tahun itu cinta fitri sampai berapa tahun itu sampai berapa episode gila nggak ya ya bener-bener itu cinta fitri tapi semakin perkembangan zaman orang kan bosan ya dengan cerita-cerita yang seperti itu I mean terlalu lama jadi kayak itu adalah rekordan harian jadi kudang kayak nggak ada ceritanya gitu karena kayak udah ngelihat sehari-harinya kan karena terlalu lama nonton akhirnya berkibat di Taiwan itu mungkin sekitar di tahun mau habis tahun 2000 ya kalau nggak salah 2000-an ya 2005-an 2000-an ya kayaknya itu 2000-an ya bener itu baru negara Taiwan menyerang yang namanya saya masih ingat banget aku lagunya EFSE ya EFSE itu udah booming banget kayaknya kita perlu ini deh kak collapse buat lagu-lagu jaman old gitu iya loh iya lagi kita bisa bikin tebak lagu next next will be nah habis itu negara Taiwan dengan film-filmnya itu yang emang bagus banget ceritanya pun juga keren banget gitu nah habis itu di tahun aku ingat banget di tahun 2010 itu film remake-nya Meteor Garden Boys Before Flower itu bener-bener menggemparkan Indonesia dari Pak dibanding film yang Metro Garden-nya gitu yes iya kan itu kan fenomena banget kan nah di tahun 2010 saat tapi waktu itu belum ini sih edit belum nonton drakor belum nonton Boys Before Flower itu tadi belum belum baru aku baru 2 tahun ke akhir jadi kayaknya aku harus banyak-banyak tahu nih ya apalagi yang waktu filmnya si apa Endless Love yang sampai nangis-nangis iya nah itu akhirnya iya 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 ingat kan kamu nah akhirnya berdampak dengan gaya hidup atau budaya dari orang Indonesia iya gak sih kamu sejar gak sih kalau saat ini ya kita itu terpengaruh itu secara gak langsung kita tuh kepengaruh loh dari budaya-budaya Korea iya sih memang kalau misalnya kita lihat anak milenial susah banget yang milenial itu ya anak zaman now ini emang lebih kenal sama Korea karena memang mereka mungkin dari segi body goals ini tadi Kak jadi kayak semuanya wow cantik-cantik ganteng-ganteng ya gak sih bener banget terus juga mereka fashionnya juga fashionable akhirnya kita mau gak mau berkiblat kesana sih menurutku sih gitu mau gak mau kita berkiblat kesana makanya jadi makin terkenal gak sih ya di korea tuh semuanya korea baju korea perawatan wajah juga korea juga kan bener banget malah menghilangkan keasulian Indonesia Kak Arifanokal Indonesia aku tuh gak rasa kayaknya hampir dihempas gitu sebenernya juga ada cuma mungkin belum sampai kesana tapi kalau menurutku Kak kalau lihat fenomena dari film-film drama ya drama drama-drama korea sebenernya tuh aku emang seneng banget dan bahkan berpikir kok bisa ya mereka tuh punya ide buat drama seperti itu drama dari tahun kayak flashback gitu loh Kak nah itu kan dari tahun berapa nanti dia nembus ke kehidupan yang jaman now kayak gitu kan nah sedangkan kita juga punya cerita-cerita seperti kayak filmnya The Legend of the Blue Sea legend ya kayak Legend of the Blue Sea yang lagi lagi tayang kan sekarang di TV ini nah itu kan dari jaman dulu terus abis itu kita ke kehidupan nyata yang sekarang ya kan nah aku tuh sampe sempit berpikir kenapa ya kok produsernya Indonesia gak membuat cerita yang hampir sama seperti itu tapi kita bisa tapi kita menceritakan tentang legendnya kita sendiri kita kan ada kayak Raden Kiansa Hanta terus apa tuh cerita kerajaan kerajaan iya maksudku kayak gitu dan dengan artis-artis yang kekinian ya maksudku artis kita juga gak kalah kece sama artisnya Korea yang malah sebenarnya mereka banyak yang disulap ya pakai operasi plastik kan kalau kita kan memang cantiknya natural mungkin mungkin seperti itu mungkin tinggal dipoles-poles dikit kan kalau artisnya kita itu gak baik-baik banget cuman kalau misalnya kita bikin ceritanya seperti di korean drama itu mungkin lebih menarik sehingga kalau milenial itu juga gak kalah ngerti tentang sejarahnya cerita-cerita ini apa namanya dari Indonesia sendiri oke kan kayak gitu keren kan kak ya kalau aku sih liatnya kayak gitu sih kok bisa ya mereka tuh bikinnya tuh kayak gitu jadi dari zaman dulu ke zaman now atau mungkin kalau apa namanya yang romantik-romantik kan ya udah biasa lah ya oke guys itu tadi ngobrol serunya bareng Ririt salah satu pencinta Korea jadi kalian udah tau kan ternyata sebelum Korea ini memasuki industri perfilman tanah air oh my god bahasaku jadi ada banyak sekali film-film yang sempet booming di Indonesia jadi dari situ kita bisa menilai kalau dan ternyata habit orang Indonesia kebiasaan kesukaan kegemaran orang-orang Indonesia tuh berubah seiring perkembangan zaman guys ya nggak sih tahun 80-an 90 2000 hingga sekarang itu berubah-ubah dan kita nggak pernah tau nanti cucu-cucu kita anak-anak kita generasi kita tuh bakalan suka film dari negara mana untuk nextnya atau mungkin tetap stay Korea atau mungkin kembali lagi ke Meksiko Maria Mercedes atau kita nggak pernah tau tapi yang jelas adalah dari sini kita bisa menilai jika per industri perfilman tanah air di Indonesia sendiri itu mengalami kemuduran gila nggak sih saat kita saat saat ini saja banyak stasiun televisi tanah air yang menanyangkan film-film Korea mereka menyesuaikan dengan kegemaran masyarakat Indonesia dan mulai turun nih minatnya ke sinetron Indonesia ke film-film Indonesia kalau film mungkin masih ya tapi kalau kalau di sinetronnya kayaknya aku sendiri jujur udah lama nggak nonton sinetron mengikuti sinetron Indonesia udah lama banget bahkan aku nggak tau ending film GGS apa namanya ah yang ganteng-ganteng serigala aku bahkan nggak tau itu endingnya seperti apa jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu koreksi untuk industri perfilman tanah air untuk industri sinetron supaya bisa survive mungkin kalian jangan jangan bikin film-film atau sinetron yang terlalu panjang yang terlalu bertile-tile terlalu nonton film sinetron tapi banyak fake-nya atau terlalu banyak gimmick-nya terlalu banyak iklan yang ditanyakan di sinetron itu jadi terkesan kayak this is not real this is ah ini kan cuma skenario bikin orang itu jadi nggak tersentuh gitu nggak ternyuk gitu jadi jangan menyalahkan habit kita yang tiba-tiba melenceng ke film-film luar negeri gitu ya sih aku aku sendiri juga bosen bukan bosen sih berasa kayak nonton sinetron Indonesia itu kayak nonton nonton dagelan ya aku malah lebih suka nonton nonton the next show reality show-nya Indonesia I like it but for sinetron enggak banget sekali lagi jangan lupa buat subscribe like comment and share dan jangan lupa buat kalian yang punya ide-ide sepikat bahas apa ya di episode selanjutnya kalian bisa kirim email ke aku atau komen di postingan aku dan ngasih aku advice untuk pembahasan pembahasan atau topik-topik yang mungkin kalian ingin ingin dibahas dengan psikolog atau dengan expert dengan ahli lainnya kalian bisa inbox aku email aku DM aku japri aku atau komen di postingan aku jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia it's time for speak up bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax